Nah setelah itu muncul lagi drag pernyataan yang kedua Isinya hampir sama Cuman yang membedakan disini adalah Satu Bahwa Sebentar Ini yang pertama Yang kedua yang membedakan ininya Masalah biaya Dendanya 100 miliar rupiah 100 miliar rupiah dendanya Ya inilah yang jadi permasalahan Jadi perbedaan Antara surat pernyataan pertama dan kedua Yang pertama dendanya 30 miliar Yang kedua 100 miliar rupiah 100 miliar rupiah Dan yang keempat ada poin tambahan Harus mengembalikan saham Yang diberikan Bela Luna Nah Permasalahannya saham apa yang diberikan Bela Luna kan tidak ada Maka kalau tidak ada Buat apa klien kami harus meneratangan Suat pernyataan ini Seolah-olah harus diaku Bahwa Saham yang diberikan Bela Luna harus dikembalikan Apa yang diberikan? Tidak ada Ada saham yang diberikan? Tidak ada Atau saham Hotel Indonesia? Saham Plaza Indonesia ada? Tidak ada Sama apa yang diberikan? Ya mau ditanyakan dengan jelas lah Ya karena tidak adanya saham Apa yang dikembalikan? Maka saudara Eko Buat apa Buat meneratang suat pernyataan ini Dan menurut pengakuan klien kami Klien kami diminta untuk Biaya pencabutan Katanya pencabutan polisi itu ada biayanya Berapa bang? Nah itu tidak disebutkan ya Jadi ada sesuatu lah kata dia Yang habis sesekat Terus klien kami juga merasa tertekan Untuk masalah nada intonansi Kekanan-tekanan ya Dan ternyata Ada lagi dugaan kami Ada lagi yang disampaikan bahwa Bahwa saudara-saudara ini Kelas hukumnya harus saudara Rasman Nah setelah itu nanti setelah selesai Menyerang Kela Ya jangan lah Kasian kela luga ini Ya Sudah selesai Sudah? 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 Apa yang tinggal untuk kamu? Tidak ada Sama sekian tidak ada Tidak ada yang tinggalkan Sama bela Luna Bela Luna sudah mengembalikan Dengan keseluruhan Sudah ditandatangkan Perjanjian Pesampakan TNI Maka bela Luna sudah selesai Ya Dianggap pernikahan sudah tidak ada Ya Tidak Karena bela di sini Jangan dianggap sebagai pelakor Material Ya Materialistis Ini semua sudah dikembalikan Sudah selesai Bang Ini tadi pernyatannya agar ngambang nih Ya yang saya dengar Tadi kan itu itu pernyataannya adalah nikah siri ya kan yang abang bilang tadi nah itu tiba-tiba ada buku nikah itu gimana tuh bang sebenarnya nikah sah maksudnya nikah benar atau nikah siri gitu gini, kalau masalah pernikahan secara sah, siri dan lain-lain nanti kita bahas setelah kami sudah ketemu dengan saudara Eko dan anak ini ya karena kami belum ketemu langsung secara bertatap muka di T15 Perkara, karena kuasa pun baru terhadap tangan hari ini jadi nanti kalau kami banyak bicara pun salah ya, begitu ya Pak Endro ya ada lagi mak, aku tambahin dalam surat itu tadi kesepakatan itu bahwa mereka sudah menikahkan kan tidak cukup hanya kedua belah pihak, mestinya ada pihak ketiga yang menikahkan mereka supaya ini sanggup udah kira-kira gitu udah gitu om ya kalau kita mengacu kepada itu gini, kan undang-undang perkawinan kalau kita bicara Indonesia maka kalau kita bicara perkawinan itu kan mengacu kepada undang-undang nomor 174 jadi kalau kita mau bicara pernikahan itu bicaranya tuh tata caranya sesuai agama masing-masing kan namanya, orang Islam itu pakai kawah pakai pukuluh dan segala macam ada rukun dan persyaratan itu keperkawinan kita ada rukun dan persyaratan jadi suatu sahnya pernikahan itu kalau syarat-syarat dan rukun pernikahannya itu dipenuhi nah, begitu ya dalam persoalan bela ini setelah kami pelajari dengan bersama ternyata rukun dan syarat pernikahannya itu tidak terpenuhi apa itu? karena ternyata dari pihak mempelai lagi-lagi tidak menjelaskan statusnya dari awal nah, disitu kan ada dibampak undang-undang perkawinan dengan demikian maka perkawinan yang diselenggarakan pada tanggal 15 itu tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan karena itu dibatalkan yang menjelaskan mereka meski dilakukan dihadap-hadap iya iya nah, tetapi kemudian nanti akan ada tahapan selanjutnya kami akan memikirkan apakah ini misalnya kami teruskan layak supaya lebih kuat lagi untuk mendapatkan penetapan pengadilan agama atau cukup mereka berdua saja begitu saja kan jadi poinnya adalah karena syarat dan rukun pernikahannya tidak sah maka ada yang dibohongin gitu loh nah, dalam hukum syarat agama Islam itu batal perkawinannya nah, cuman kan kita dalam pembuktian formalistik kan gak bisa hanya sekedar sebenarnya kalau dalam kategori hukum agama kan ngomong aja selesai saya talak kamu tetapi kan kita bicaranya pembuktian pembuktiannya harus kita mintanya ya hitam di atas putih kita minta sama Nana Nana tanda tangani gak cukup hanya sekedar dikatakan oke ini batal kita tanda tangani akhirnya ternyata dari pihak Nana Pak Eko ya jangan bela udah sepakat ya sudah kalau begitu karena memang syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi sesuai dengan perkawinan sesuai dengan hukum syariah ya sudah dibatalkan perkawinannya nah kalau konsekuensinya dibatalkan perkawinan itu maka dari sejak semula gitu ya ya itu tafsiran hukumnya dari sejak semula maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi karena batal gitu loh jadi bukan cerai ya kalau cerai itu berbeda konsepnya kalau cerai itu ada perkawinan perkawinannya diakui baru kemudian diceraikan jadi ini pembatalan ya Pak jadi ini pembatalan karena itu ketika klien kami Nana disodorkan ketentuan-ketentuan atau pernyataan-pernyataan seperti itu tentu kan kami pelajari dulu jadi bisa dipertanggalkan gak sih Pak? kenapa? bisa dipertanggalkan gak sih perbuatan yang kemarin itu? itu sudah dibatalkan materialnya sudah tidak ada kalau itu kan ada yang menggambungkan berarti disini kurang lebih ada yang memasukkan dokumen dong segala macem itu kan jadi udah banyak nanti tanya itu ya begini kalau kita kan bicara yang di foto adanya kan Rasman mengatakan adanya foto-foto yang seolah itu memuat kalua kan buku abta nikah dan segala macem nah dalam kesempatan ini kami tidak masuk ke materi itu tetapi kami ingin bicara basis dasarnya dulu gitu nah basis dasarnya dulu artinya apa? basis dasarnya adalah sah gak perkawinan ini? tidak sah nah itu dulu kita bicaranya jadi kita gak bicara aspek yang yang hilirnya kita bicara hulunya hulunya seperti apa? dasar pernikahan mereka seperti apa? kalau syarat sah perkawinan rukun pernikahannya aja gak sah bagaimana kita bicara kawal lagi? bagaimana kita bicara akta lagi? nah kalau misalnya ada dugaan seperti yang Rasman bilang ini itu ada ada buku nikah buku adata nikah segala macem ya dia silahkan buktikan saja kan dari kita kan gak pernah ngomong kita gak pernah ngomong loh mengatakan bahwasanya ada buku akta nikah dan segala macem dan kita dari sejak semula kita tangani kasus ini yang kita kemarin juga belum ada sepatah kata pun dari kami maupun dari klien kami yang mengatakan itu buku akta nikah nah tapi kalau misalnya dari pihak rekan Rasman mengatakan itu buku nikah ya silahkan saja tapi buat kami yang paling penting esensinya adalah kami menemukan perkawinan ini dari awal tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan persyaratan yang diatur sesuai rukun agama islam dan dalam perkawinan karena dia tidak sah maka dia batal dengan sendirinya batal demi hukum dengan kata lain perkawinan ini dianggap tidak pernah ada Bang tapi kemarin Rasman itu karena ketidakhadirannya Pak Nana dalam penanda tanganan dan preskod yang digelar oleh Rasman mereka akan melanjutkan kasus hukumnya karena ketika Nana datang dia mendatangkan itu tidak menutup kemungkinan gugatannya akan dicabut tapi pada kenyataannya tidak hadir yang pada akhirnya kasus itu berlanjut dan dioper ke Bukasi kita kembalikan dulu kepada sebuah pernyataan yang harus mendatangkan sebuah pernyataan itu juga kan harus dikeliti dulu telah ah lagi dong di sini juga kan dikatakan berjanji akan telah menceraikan dasarnya lipis standingnya apa menceraikan kami kira gini ya pertama kami perlu sampaikan proses ini kan Rasman harusnya mengertilah rekan Rasman kalau kita bicara perdamaian perdamaian itu kan harusnya bicara kepentingan dua pihak nah yang terjadi kan tiba-tiba klien kami disodorkan di tanda tangan gitu dengan materi-materi yang sudah rekan Rasman rancang sendiri kemudian kan kemarin kami juga tonton itu kompresi pihaknya ya kan seolah-olah klien kami Nana ini berbohong gak mau datang perjanjiannya mau datang dan segala macam itu gak benar jadi ini hanya versinya Rasman kemudian seolah ini dibilangnya adalah udah Pak Nananya udah sepakat atau Pak Ikonya udah sepakat itu gak benar sama sekali ya ini Rasman yang buat kemudian disodorkan kepada klien kami untuk ditanda tangan nih tentu kan klien kami bukan orang yang ya mohon maaf ya bukan orang yang tadi mbak bilang bodoh bego main saat tanda tatangan aja ya tentu saya siapapun yang disodori dengan begini akan pelajari kan apalagi surat pernyataan ini kan agak lucu ya surat pernyataan eko tapi dibuat kok suratnya Rasman gimana coba kalau mau ya kertas putih aja ya kan ini perjanjian yang lucu gitu jadi tapi anyway ini udahlah ya nantinya materi-materi ini eee sampe pikir nah ini surat pernyataan kan jelas surat pernyataan gak ada cobsuratnya kami kan gak ada iya dong ini kan surat pernyataan tidak ada cobsuratnya dari kami dong nah kan pribadi kok ini udah lawan lagi sampe pikir gini ya yang kedua terkait dengan laporan polisi itu gini loh kan bela ini sudah batal pernikahannya ya kan kemudian apa yang ditutup oleh istrinya ibu Sherly juga sudah dikembalikan nah hari itu sudah lah ya kan kami menimbau kepada Rasman sudah lah kita akhirin aja kasihan istrinya kan bela juga biarkan hidup tenang istrinya udah hidup tenang apalagi dipermasalahkan kita damai-dami aja lah kita kan sebagai pengacara ini mencari jalan solusi yang terbaik jalan keluar yang terbaik buat klien kita dalam hal ini nganak bela kami juga mempertimbangkan perasaannya Sherly kan udah selesai kan maharda nah ini dia nih nah itu kita gak tau ya kita gak tau kalau Mas Rasman ada motif pribadi kita gak tau sama sekali kan ya saya sih minta kepada siapapun pengacaranya harus profesional dalam menangani perkara ya jadi kita kan diberi kuasa oleh klien kami ya ruang lingkungnya disitu saja jangan melebar kemana-mana nanti gagal fokus ya jangan gagal fokus lah jadi emosional pribadi di bawah-bawah ya karena kami juga begini ya kami juga mencatat beberapa statement Rahman eh Rahman di televisi di media itu yang kami pikir ini keluar konteks gitu loh hubungannya apa perkara bela luna masa lalu dia dengan Bapak Adara dengan sekarang yang terjadi antara bela Nana dan Seri ada urusan-urusan romantika dulu ya saya kira rasman masih ya itu tadi saya kira beginilah saya minta rekam mungkin ini kalau menurut kami ini sebenarnya kan gini kalau dulu kan ada ada versinya kan rasman dan bela luna versi pertama ini yang versi kedua mungkin ya cuman pemainnya ada yang baru mungkin mungkin ini ya ini bertanya loh bukan menuduh ya mungkin diduga Pak ini versinya keduanya ada pemain baru yang muncul gitu ya ya itu mungkin udah lah konteksnya jangan keluar lah jadi jangan dibawa-bawa lagi maaf ya masalah darah dibawa-bawa gak usahlah itu penurusan sudah lewat sudah selesai sudah ada kesekatan perdamaian ya kan sudah selesai dong gak usah disebut-sebut lagi ya kan jangan lagi dibuat jerah katanya di penjarakan aja bela luna supaya jerah lu kenapa di penjarakan harusnya masih mencintai mungkin ya kan jangan di penjarakan tampil melihatnya ya